Keputusan Gubernur terkait dengan upah minimum provinsi dan sudah kita tepatkan upah minimum provinsi Jawa Tengah adalah Jadi kewajiban provinsi Jawa Tengah dalam hal penetapan upah minimum provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2021 Beberapa hari yang lalu kita sudah rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendapatkan berbagai masukan dan pada tanggal 28 Oktober 2020 kemarin kami sudah menandatangani keputusan Gubernur terkait dengan upah minimum provinsi dan sudah kita tepatkan upah minimum provinsi Jawa Tengah adalah 1.798.979,12 Dan upah minimum bagaimana dimaksud adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Jawa Tengah Kami harus sampaikan kepada masyarakat bahwa upah minimum ini dijadikan perdoman untuk seluruh kabupaten kota yang ada Teman-teman dari Bupati Wali Kota kemarin juga sudah berkomunikasi kepada saya Di mana mereka nantinya akan menyiapkan upah minimum kabupaten Dan mereka masih punya waktu sampai dengan tanggal 21 November Itu artinya ada kesempatan berdasarkan data ini kemudian mereka akan menyusun itu Dan itu kalimatnya adalah dapat maka bisa ya bisa tidak Tapi pengalaman Jawa Tengah selama ini kita tidak menggunakan UMP tapi menggunakan UMK dari kabupaten kota yang ada Dan tentu saja kepada teman-teman perlu saya sampaikan kenapa kami menetapkan ada kenaikan UMP dibanding sebelumnya Beberapa kawan baik dari Serikat Guru maupun dari Apindo sudah kita ajak bicara Mereka tidak bersepakat bulat memang Tapi intinya mereka melakukan atau memberikan pendapat masing-masing Dan kita melakukan rapat dengan Dewan Pengumpahan Urbinsi pada tanggal 27 Oktober lalu Di samping itu tentu saja ada beberapa dasar yang kita pakai Upah minimum ini tidak sesuai dengan surat edaran menager yang kemarin dikeluarkan pada tahun 2020 Yang menyampaikan bahwa tidak naik atau sama dengan upah minimum di 2020 Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa upah minimum provinsi sesuai dengan PT. 78 tahun 2015 Tentang pengumpahan ini mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi Maka dua hal inilah yang coba kita pegang erang Data dari BPS bahwa nilai inflasi year on year untuk bulan September sebesar 1,42% Dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,85% Dengan demikian terdapat kenaikan 3,27% Nah angka inilah yang kita pertimbangkan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut Dan mendasarkan pada kenaikan 3,27% itu Maka UNP 2021 menjadi yang saya sampaikan tadi 1.798.979,12 Atau naiknya 56.963,9 Apabila naik 3,27% Maka dua kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini harus menyesuaikan Yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonogiri Untuk Kabupaten Banjarnegara mereka harus menyesuaikan sebesar 50.979,12 Dan Kabupaten Wonogiri naik 1,979,12 Jadi kenaikannya sebenarnya tidak terlalu tinggi Itu saya kira yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini Agar publik bisa melihat apa-apa yang kemudian sudah diputuskan terkait dengan upah minimum provinsi Sampai jumpa di video selanjutnya